Intro Sejak berbuah sepekan lalu, pohon pisang milik Sumarti, warga Dukuh Beringin, desa Pelosorjo, kecamatan Tawangharjo, gerobokan ini, terus didatangi para tentangga karena penasaran dengan pohon pisang yang memiliki 12 jantung itu. Menurut Sumarti, tunas pisang jenis ambon hijau itu diambilnya dari sawah setahun lalu. Sejak ditanam, pisang sudah berbuah dua kali. Yang pertama, pisang berbuah normal. Namun pada pembuahan yang kedua, pisang ini mengeluarkan satu tandan yang bercabang menjadi dua. Yang satu, cabang buahnya memiliki satu jantung. Sementara cabang buah lainnya memiliki 11 jantung. Sehingga totalnya ada 12 jantung dalam satu tandan pisang. Meski memiliki keunikan, namun Sumarti tidak berniat untuk menjualnya. Terus setelah dari sawah ditanam di mana? Di situ. Selang berapa tahun berbuah? Satu tahun. Dengan keunikan ini terus gimana, mbak? Dibiarkan atau gimana? Mau ditepon? Sampai gimana nanti? Sampai itu, mbak. Gak ada rencana dijual atau gimana? Rata-rata para tetangga datang untuk melihat dari dekat pohon pisang unik. Sebagian dari mereka ada yang sekedar melihat, ada yang memotret, ada juga yang mengambil pelepah jantung untuk digunakan sebagai obat panas dan sakit perut untuk anak-anak dengan cara dioles-oleskan ke bagian yang sakit. Selain para tetangga, ada juga yang datang dari luar kota. Karena tidak dijual, pisang tersebut, akan dibiarkan hidup. Supaya tetap lestari, pohon pisang dipagari dengan kayu supaya bebas dari jamahan tangan-tangan jahil. Dari Kerobokan, Santos Prakoso melaporkan.